Yang terlalu ini. Persebaya Surabaya langsung tancap gas mempersiapkan skuad terbaiknya untuk putaran ke-2 Liga 1. Hasil kurang memuaskan yang diraih di putaran pertama kemarin menjadi bahan evaluasi. Dalam latihan di Stadion Glora 10 November Surabaya, ada empat pemain baru yang bergabung. Empat pemain ini basih berstatus seleksi dan akan dipantau kemampuannya. Empat pemain tersebut adalah Karnadu Setiawan, Tony Firman Syah yang berasal dari Persebaya usia 18, serta Muhammad Iqbal dan Muhammad Duta. Muhammad Iqbal merupakan mantan pemain timnas U19 yang sempat berlaga di Liga Korea dan Persita Tanggerang. Kita investasi jangka panjang, jadi enggak ada masalah. Memang kita kalau punya saya menemukan satu pemain depannya bagus, enggak bagus. Empat pemain seleksi ini akan dipantau kemampuannya selama seminggu ke depan. Jika sesuai kriteria pelatih, mereka akan direkrut menjadi bagian skuad Bajul Ijo. Mahindra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.